Sejak terjatuh pada Jumat 9 Januari 2021 lalu, pencarian korban Sriwijaya RSJ-182 kini telah memasuki pekan ketiga. Hingga 29 Januari 2021, tim telah berhasil mengidentifikasi total 58 jenazah dari 62 penumpang pesawat. Jenazah ke-56 yang berhasil diidentifikasi ialah sang pilot Sriwijaya R yang bernama Kapten Afwan, 54 tahun. Tangis keluarga pun pecah saat menyaksikan peti jenazah Kapten Afwan diturunkan dari ambulans di rumah duka di perumahan Bumi Cibinong Endah, Bogor, Sabtu 30 Januari 2021. Hujan pun mengiringi suasana duka ketika peti mati yang diselimuti kain hitam itu diserahkan kepada pihak keluarga, kemudian dibawa ke ruang tamu rumah duka. Kapten Afwan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajek, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perwakilan keluarga Syafzan Badar juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pihak yang mengurus jenazah Kapten Afwan mulai dari pencarian hingga teridentifikasi. Kapten Afwan yang bernama lengkap Afwan Zamzani lahir pada 26 Februari 1966. Kapten Afwan meninggalkan seorang istri bernama Pipit Rahmawati, 35 tahun, dan tiga anak perempuan. Mereka adalah Syahirah Rosvita, 14 tahun, Aisyah Humairah, 8 tahun, dan Syafi'ah Rahimah, 6 tahun. Kami mewakili keluarga Al-Mahrum Kapten Haji Afwan bin Zamzani. Al-Mahrum meninggalkan istri Pipit Rahmawati, anak tiga perempuan, Sakirah DSNP, Aisyah DSD, Sofiyah Teka. Al-Mahrum, seperti yang dikatakan oleh M. Pembawa acara tadi, bahawa beliau itu adalah banyak memberikan nasihat sehat dan dakwah-dakwah kepada kakak-kakaknya, dan adik-adiknya, anak-anaknya, dan keponakannya. Dan termasuk kami kehilangan, dan beliau betul-betul termasuk orang yang kami banggakan. Kapten Afwan sempat menjadi penerbang TNI AU sebelum menjadi pilot di Maskapai Sriwijaya Air. Kapten Afwan tercatat pernah menjadi penerbang TNI Angkatan Udara periode 1987-1998. Sang pilot terbang di Skadron Udara 4 dan Akadron Udara 31. Sang pilot berusia 54 tahun ini juga merupakan alumni Ikatan Dinas Pendek atau IDP4 tahun 1987. Semasa hidupnya, sang kapten dikenal sebagai sosok yang baik, dermawan, dan kerap menjadi imam masjid. Sebelum menerbangkan pesawat pada Sabtu 9 Januari 2021 atau di hari peristiwa naas itu terjadi, Kapten Afwan sempat meminta maaf kepada keluarganya. Keponakan Kapten Afwan yang bernama Verza Mahardika menuturkan, permintaan maaf sang pilot itu diutarakan kepada istri dan anaknya sebelum berangkat bekerja. Keluarganya pun sempat merasa keheranan dan tak tahu hal apa yang membuat sang pilot meminta maaf. Kapten Afwan juga tampak terburu-buru ketika berangkat hingga mengenakan pakaian yang belum disetrika. Selain itu, pesan terakhir juga diunggah oleh Kapten Afwan sesaat sebelum menerbangkan pesawat. Kalimat disertai foto superhero sedang sholat diketahui menjadi display picture WhatsApp terakhir sang pilot. Selain itu, Afwan juga menuliskan keterangan di bawah foto profil WhatsApp-nya. Pesan sih gak ada kalau untuk keluarganya, cuman yang biasanya itu dia pergi yaudah salaman biasa aja, ini dia minta maaf sama istri dan anak-anak. Itu pas hari yang berangkat itu, Sabtu itu? Iya. Itu minta maaf alasannya kenapa katanya? Kurang tahu kalau itu. Hanya minta maaf sama anak-anak istri aja? Iya, wadah. Anaknya juga ngomong kok apinya lebay, nombain. Itu berbeda dengan dari biasanya ya kalau berangkat? Terus biasanya juga kalau berangkat pakaian rapi, ini pakaiannya sedikit tecak. Karena terburu-buru. Biasa sempat istri kayaknya? Kurang tahu kalau itu. Pokoknya terburu-buru sih. Oh, posisinya terburu-buru. Iya. Sementara itu diketahui pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang dikemudikan Kapten Afwan terjatuh 4 menit usai lepas landas dari Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2021 siang. Seharusnya pesawat tiba di Bandara Internasional Supadio-Pontianak pada pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Namun pesawat bernomor penerbangan SJ182 itu tak kunjung datang. Kontak terakhir pesawat tersebut terjadi pada pukul 14 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Pesawat mengalami hilang kontak ketika terjadi hujan deras. Adapun ketika terjatuh, pesawat membawa 62 orang yang terdiri dari kru dan penumpang. Hingga Minggu 31 Januari 2021 sudah ada 58 orang yang berhasil diidentifikasi. Tim berhasil mempunyai identifikasi kembali. Pertama, ada tiga kormat. Yang pertama, kormat atas nama Afwan Terzet, laki-laki berumur 54 tahun. Kemudian yang kedua, kormat atas nama Suryanto, laki-laki berumur 40 tahun. Dan yang ketiga, kormat atas nama Rianto, laki-laki berumur 32 tahun. Dari sampai sore hari ini, tim berhasil mengidentifikasi sebanyak 58 senasai. Dari 62 hormat seluruhnya, jika dikonsentase itu sekitar 93,5%. Dari 58 senasai seluruhnya, kami kormasikan 30 wakil-laki dan 28 perkuan. 13 diidentifikasi melalui sirik jari dan 45 melalui DNA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!